Halo 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 teman-teman udah pada cobain event baru sang jejak sang angin belum nih aku mau ngasih tahu bukan untuk cara nyelesaikan misinya ya nih hadiah tantangan jejak sang angin untuk nyelesaikan misinya yuk kita coba dia ada 12345 ada lima misi ya nah misi pertama ini kita disuruh dapatkan sekali favor dalam satu permainan favor ini dia akan muncul teman-teman di menit 130 sisanya tuh menit 130 dia akan muncul jadi walaupun kalian sebagai pemberontak atau sebagai pemburu kalian bisa dapatin misi ini ya teman-teman karena kita harus ngedapatin favornya jadi walaupun kalian pemberontak atau pemburu kalian bisa mengambil favor itu teman-teman aku skip aja sampai favornya muncul ya nah itu favornya udah muncul ya teman-teman nih yang si hijau ini jadi ini gunanya untuk bisa ngeaktifin ulti kita kalau misalnya jadi pemburu kita bisa ngelacak musuh dan sedangkan kalau kita jadi pemberontak kita bisa jadi kayak movement kita jadi speed cepet gitu teman-teman nah kalau kita udah ngeaktifin ini ya udah yang penting kita udah ngeaktifin itu eh bukan yang penting kita udah ngambil tadi aja itu udah achievement misinya udah tercapai ya teman-teman dan kalian nggak harus menangin misi apa gamenya walaupun kalian kalah di game ini misinya tetap tercapai yuk kita selesain dulu nih satu nih nanggung ya si monanya lagi nyangkut tuh ngapain dia sembunyi disana tapi aku nggak sampai enggak apa aku nggak nampak juga sih dari tadi disini ya udah nggak bisa tuh nah sip selesai kita udah menangin gamenya kita lihat achievement nya nah dapatkan sekali favor selesai teman-teman misinya yuk kita lanjut ke next misi misi selanjutnya itu kita intai lima pemberontak menggunakan sensor Aura sebenarnya bukan lima pemberontak ya teman-teman tapi lima kali jadi kalian tuh tinggal nih kalian pilih aja sensor Aura ya kalau kalian sebagai pemburu kalau ini misinya kalian harus sebagai pemburu pilih basic attack yang sensor Aura nah kebetulan aku nggak tahu dia itu bisa atau nggak mainnya ternyata dia ngasih tahu posisi dia ya teman-teman nah tuh kan dia gerak-gerak tuh ya udah kita coba aja sensor Aura kita sama dia gitu ya teman-teman sampai lima kali jadi bukan lima pemberontak tapi lima kali lah tuh sekali nih kita coba lagi dua kali walaupun orangnya sama masih kehitung kok misinya tiga kali coba lagi yang ini yang keempat ini yang kelima oke selesai kita tinggal lihat misinya ya dah intai lima pemberontaknya selesai yuk kita lanjut ke misi selanjutnya ya teman-teman oke misi selanjutnya itu memenangkan pertandingan sebagai pemberontak tanpa menyamar satu kalipun berarti kita nggak boleh kita ini sebagai pemberontak ya kalau ini nggak boleh nyamar sekalipun dan kita harus menangkan permainannya teman-teman nah saran aku kalian harus cari map yang banyak pohonnya aku sih kebetulan dapat di spring file ini ya spring file apa sih yang banyak pohonnya dan kalian sembunyi tanpa kalian harus menyamar ya jadi nih aku manjat aja ke pohon dari aku nih biar kalian tuh nggak apa nggak mudah ditemukan manjat aja ke pohon ini dan untuk basic skillnya kalian pilih yang itu ya teman-teman yang itu tadi apa yang kucing nyelunduk tadi biar nanti kalau udah deket misalnya si pemburunya tuh deket sama kita 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 tinggal tekan itu biar kita invisible gitu ya kita nggak dilihat dia gitu teman-teman nah kalian tinggal tunggu aja nih sampai selesai aku jamin nggak akan ditemukan yuk aku cepetin aja ya kita lihat pemburunya nemuin aku nggak tuh kan dia nggak sampai nggak ngeh gitu kita disini tapi untuk misi ini sih sebenernya mudah aja ya oh by the way aku ini random co-opnya teman-teman karena kalau kita co-op nih kita co-op sama teman-teman kita terus kita main event ini kita nggak bisa dapat koin ya teman-teman koin itu bisa kita dapat eh koin itu bisa kita dapatkan kalau kita random mainnya jadi ini random aku coba dengan random tapi kalau kalian pengen cepet nyelesaikan misi-misinya itu co-op aja teman-teman karena kan tinggal koordinasi aja sama teman kalian mau nyelesaikan misi ini misi ini misi ini lebih cepat kalau kalian kok kita sisa satu menit 32 ya itu favornya semuanya deh udah dapet tapi dia ngambil favor tuh bukan yang lokasi gitu teman-teman jadi nah ini keberuntungan banget untuk untuk gua gua lah godok nih kita tinggal nunggu aja nih sampai dia eh bukan sampai dia sih sampai selesai nih 40 berapa detik lagi ini aku cepetin kecepatan 2 menit 2 ya kecepatan 2 deh kalau nggak salah aku nah oke kita selesai ini keberuntungan kita karena kayaknya si pemburunya nggak terlalu jeli jadi kita tinggal collect aja udah selesai yang memenangkan pertandingan tuh udah selesai kita collect next nah misi selanjutnya tangkap satu pemberontak dalam waktu 10 detik setelah menggunakan Misterius Han Misterius Han itu skillnya yang ini ya teman-teman skillnya si pemburu jadi kalian harus jadi pemburu dulu untuk nyelesaikan misi ini caranya yang penting kalau kalian udah tekan si jejak-jejak kocing atau jejak anjing tuh ya pokoknya harus selesai nangkap musuhnya dalam 10 detik setelah kalian menekan nih kalian tekan ini nih kalian tekan ini nih harus 10 detik harus kalian bisa nangkapnya jadi saran aku sih eh kayak kita udah tahu dimana posisinya baru kita tekan aja gitu teman-teman coba kita cari dulu dimana yang kira-kira bisa nampak orangnya eh gerak dia nah ini kan dia udah gerak tuh teman-teman kita udah tahu dia pasti di sana ya udah kita tinggal tunggu cooldownnya aja nih dia gerak dong makasih loh itu orang siapa sih ini siapa ya orangnya orang Korea sama orang Jepang aku nggak tahu nih kita tunggu cooldownnya kita pakai sip ini kita pakai kita tangkap selesai yuk kita tinggal collect aja langsung untuk gamenya ini kalian nggak harus menang gitu kalah juga nggak apa-apa yang penting misi kita udah selesai ya teman-teman kita tinggal collect aja nih nih udah selesai udah selesai semua misinya oke teman-teman makasih ada nonton videoku semoga bisa membantu kalian untuk nyelesaikan misinya see you next video bye-bye bye-bye